Oke, hello everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue di VRKVU, disini gue KD Wapura. Hari ini gue ingin bikin sebuah video, the first look gitu, untuk sebuah game yang nantinya besutan Toge Productions. Is it actually can be called game? Well, jadi ini adalah sebuah demo dari game terbaru mereka, Twist Run Tactics. Dan ini masih di tahap awal banget ya, bisa dilihat di layar. Gue bilang ini adalah masih walk in progress, masih WIP malah ya. Dan masih subject to change. Jadi buat yang gak tau apa itu Quickstron Tactics, kita pencet dulu ini bentar. Oke, jadi Quickstron Tactics ini adalah game terbarunya mereka. Tapi ini berbeda dari game-game sebelumnya mereka ya. Karena kan biasanya mereka tuh bikin game-game indie, adventure, adventure narrative gitu. Kali ini RPG men. Dan you know what? It's tactical RPG of all. Tactical RPG, the RPG. Jadi ini sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Dan jujur aja sih, gue gak tau apa yang mau gue expect sebenarnya. Temanya itu mecha military tactical RPG gitu. Di Indonesia, di alternate history di tahun 1970-an, era perang dingin gitu. Jadi mungkin kayak temanya sendiri nanti bakal politik banget gitu. Karena settingnya sendiri memang di era perang dingin gitu. Oh iya, by the way, ini game yang namanya masih di awal. Kalian bisa mainin demonya gratis di Steam. Dan disini ada send feedback dan join Discord. Jadi kalian bisa join juga Discord-nya dan ngasih feedback langsung ke developernya. Oke, jadi daripada lama-lama gue ngobrol. Mendingan langsung masuk aja kita game-nya ya. Well, sebenarnya walaupun dibilang ini the first look ya. Gak bisa dibilang the first look, the first look amat. Karena ini sebenarnya rekaman ketiga dari pagi. Gue rekamnya ini pagi-pagi banget. Cuman apa tadi itu sempet kena ada gangguan gitu. Oke, jadi disini bisa dilihat. Tidak ada tutorial sih. Tapi disini diperlihatkan nih tempat map-nya. Terus ini karakter-karakter kalian. Dan disini ada weapon-nya. Jadi tiap karakter punya multiple weapon. Ini sniper dan senjata yang mereka pake tuh beda-beda gitu kan. Ini sniper. Ini apa ya, ini kayak tank gitu sih kayaknya. Pokoknya gitu lah. Dan disini ada AP. Setiap karakter punya AP-nya sendiri-sendiri. Dan ini tombol board and turn. Ini objective kalian. Dan ini stats dan HP kalian. Kita lanjutin. Dan ya ini. Blah-blah-blah. Set matching direction. Restore AP. Jadi kita bisa nge-setting direction-nya gitu. Dan tiap action yang kalian lakukan di game ini akan consuming AP ya. Tandar sih kayak CRPG kebanyakan. Not weird lah. And you might notice. There is no undo button here. Ini isu yang dari tadi sebenarnya gue udah punya sih. Karena apa ya. Kayaknya gak ada undo button itu kayak agak aneh aja gitu. Buat TRPG. I mean the. Dan ini kalian bisa pake ini. Tentuin skill dan. Ini tombol untuk skill dan semacamnya gitu. Untuk melakukan action ya. Dan tiap action itu akan consuming AP. Asset match to facing. Nah ini bisa nge-setting direction-nya. Pretty basic. Dan kalau udah. Kalau unit kalian semua sudah melakukan action. Dia bakal otomatis paste button gitu ke dan musuh. Dan disini ada FOC of War-nya. Ini yang. Ini gue rasa mekanik yang cukup unik ya. Gue jarang nemuin TRPG yang ada FOC of War-nya kayak gini. Cukup advanced nih. Tapi. Berarti gue sih. Menarik ya. Mekanik yang cukup in-depth. Untuk sebuah TRPG. Apalagi ini TRPG indie. Mungkin bisa dibilang mekanik yang cukup baru kali. Game ini dibuat di Unity by the way. Dan. Let's see lah. Cancok by the way. Nama senjatanya. Seperti yang bisa kalian lihat. Penggunaan FOC of Warp disini cukup vital. Karena misalkan. Dia kelihatan aja. Dia bisa didembak. Tapi jauh sama sniper. Dan sebagi macamnya. Dan ini ada beberapa skill kalian. Jadi pokoknya sistemnya kayak gitu. Nah. Dan yang unik dari game ini. Musuh lu bisa counter attack. Jadi kalau misalkan lu nyerang. Nyerang musuh lu di area of awareness dia. Dia bisa counter attack gitu. Dan dia mainnya agak ranged gitu. Dia pake mortar dan untuk penetrative defense dan sebagainya. Oh and have you noticed there. Ada armor breaknya itu. Icon shield broken gitu. Jadi ini ada durability nya. Ya mekanik yang cukup indep sih. Considering ini game indie. Dan ini masih. Aduh. Dan ini masih prototype juga. Sniper ini ada unik. Dia bisa pokam gini. Dan dia main dari jauh banget sih. Kayaknya karena sniper ya tentunya. Dan ini ada area bomb gitu. Dia bisa ngasih AOE damage. And let's move it here. I want to try that. AOE bomb. Apa? Oh. Keliatan di fuck over. Atau kita yang masuk ke area. Fuck over nya dia. Yeah anyway. Let's inhale them fast. Let's just kill them fast. Oh bisa miss gitu ya. Wajar sih. Itu gue nembak gue dipinget banget sih. Memang salah gue sih apasih itu. Yeah. My bad. Nah ini dia yang gue bilang counter attack tadi. Dia bisa counter attack kalau misalkan di area of weakness nya dia. Disrank. Dia bisa counter attack gitu. Dan counter attack ini bagus. Dia bisa nambahin AP dan recover AP. Wow bisa ngedutch gitu anjir. Oke oke. Kemen juga sih itu. Let's kill them fast. Wah nging son efeknya kayak gitu. Teng teng teng. Kalian bisa reload senyata nya. Dia ada. Ada peluru nya nih. Btw. Keliatan. Wah itu apa anjir. Wah itu apa anjir. Dia bisa friend fire kah anjir. Kalau misalkan gue taro disini terus di darts gitu kan. Blu nya kan kena gue bisa friend fire kah. Kalau bisa sih menarik sih. Itu nambahin dev-dev lebih dalam lagi ke player gameplay nya gitu. Sejujurnya ini gue cukup impressed nih sejauh ini. Buat sebuah game indie. Apalagi tfpg. Dan dari game lokal gitu. Mekaniknya cukup indef ini. Padahal masih demo ini. Cuma masih berapa banyak. Ada berapa fitur yang mungkin bisa diimprove lagi sih. Dan masih ada missing fitur sih menurut gue. Kayak yang tadi gue bilang itu misalkan. Soal undo button itu sendiri kayak. Gue rasa itu fitur wajib sih harusnya. Fitur yang harusnya memang ada di setiap tfg. Oh one more done. Let's go. Should be a dead fight. Oh bisa kayak gitu. Kalau misalkan bodinya masih hidup. I see the mechanic. That's nice. Menambah layer strategy dalam gamenya sendiri. Tapi walaupun untuk demo ini. Ini cukup susah juga gitu gameplaynya. Menjanjikan sih kalau menurut gue. Dan. Ah. Coba gue. Plurunya habis. Jadi itu berpengaruh juga guys. Pluru di game ini. Well. Masuk atal sih. Karena memang pada dasarnya. Mereka pake gana anjir. Yang emang notabene. Ada pelurunya jelas. Aduh. Miss lagi. Terus di counter attack. Coit lah. Oh enggak. Oh dan dia bisa ngetack lagi guys. Kalau misalkan AP-nya masih ada. Dan. Dia ke dodge lagi anjir. Oh dan bisa lagi. Pokoknya sampai AP-nya habis. Hold. How? Oke lah. Ya. Seperti yang gue bilang tadi. Ternyata. Lumayan susah game-nya. Tapi tetap sih. Menurut gue disayangkan banget. Masih. Nggak ada tombol undo-nya gitu. Bukannya gue skill issue sih. Ya. Keliatannya sih. Kalau dari tadi gue juga skill issue sih. Karena juga masih ngantuk ini. Tapi. Ya. Memang menurut gue sih. Misalkan yang lebih fokusnya ke VN gitu. Kayak misalkan di Game On Survive. Atau utawa PP Mono. Dan. Mereka semua punya tombol undo gitu. Itu fitur yang. Habisnya ada sih. Menurut gue sih. Tapi menurut gue aja ya. Opini gue. Setelah itu bisa nge-last 7 dengan hal tersebut. Oh. Dan dia build gue. Objektif complete. Dan ini post-combatnya. Next. Oh ya. And that's it. That's the game. Seingkat banget sih. Baru. Ya. I can see why it's called. Work in progress. Dot alpha or beta or whatever. Dan kita cuma baru dilihatkan satu kali. Combatnya. Combat gameplaynya disini. Gue expect. Expect lebih sih. I mean. Bukan untuk yang demo-nya ini. Tapi. Untuk kedepannya mungkin gue bisa. Naruh ekspertasi yang lumayan. Menurut gue mereka udah punya basic gamenya. Sudah kelihatan gitu potensinya. Potensial sih. Dan. Untuk sebuah TFPG plus stun Indonesia. Ini diluar ekspertasi gue. I mean. Ya. Industri. Industri game indie di Indonesia itu. Mulai berkembang belakangan. Dan. Gue senang dengan akal-akal itu. Banyak muncul game-game baru yang bagus gitu. Misalkan kayak. Space for the Unbound kemarin itu bagus banget. Dan. Covid Talk. Covid Talk 2. Traumaker juga bagus. Para kacuk. Lumayan. Udah. Lumayan itu para kacuk. Dibandingkan ketika pertama kali demonya keluar. Dan. Game ini. TFPG. Well. I mean. Gue suka sekali dengan genre RPG. Kalau lo kenal gue. Lo pasti tau seberapa maniaknya gue dengan genre RPG. Terutama. JRPG. Dan. Untuk JRPG sendiri pun. Gue fans besar dari. Seri Sending Force. Jadi. Gue look forward buat game ini. Dan. Gue gak tau gameplay-gameplay. Apa lagi akan ditawarkan oleh game ini. Sebenernya ekspetasi awal gue itu. Lebih ke Armor Core sih. Karena mereka tulisnya tuh. Mecha Management gitu. Ya kan. Management Mecha nya gitu. Tapi ya itu sih. Dari gue. Oke. Anyway. Thank you for watching. Sorry kalau misalkan gue ada salah kata. Atau misalkan kata gue ulang-ulang. Karena ini unscripted video by the way. Karena ini the first impression gue sih. Ya gak the first impression banget sih. Karena ini udah rekaman ketiga. And yeah. That's all. Thank you for watching. Gue Keanu Akura. Undur diri. Pamit undur diri. Thank you. And see you guys in the next video. Bye-bye. We are Tifu. Sending out. Sub indo by broth3rmax